Lagi-lagi kebakaran terjadi nih lor. Kebakaran terjadi di Kelurahan Sukakarya, Kota Baru. Menghanguskan sekok rumah. Dan kejadian ini terjadi pada pagi jam 7. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang jek! Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di perumahan Palt 6 Permai, Jalan Kopro Sulaiman RT 8 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Para. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 7.11 pagi waktu Indonesia Para. Tak membutuhkan waktu lama, ia bersama timnya langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 6 menit. Mustari mengatakan dalam pemadaman tersebut, timnya menurunkan sebanyak 4 unit mobil damkar dengan 35 personel, dengan waktu pemadaman sekitar 50 menit. Diduga penyebab terjadinya kebakaran tersebut berasal dari benda elektronik yang sudah rusak, namun masih menempel di colokan sehingga menyebabkan terjadinya konsulating arus pendek. Untungnya, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, karena rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemilik. Atas peristiwa ini, kerugian yang dialami pemilik rumah ditafsir sekitar 185 juta rupiah. Adanya kebakaran di rumah salah satu rumah warga, di rumah sekitar 185 juta rupiah. Pada saat itu kita tidak mencana persiapan apel, dan respon time kita sampai di lokasi adalah 6 menit. Alhamdulillah, tidak ada satu pun di, kita dapat memprotek rumah kiri kanan, dan yang sangat disayangkan memang pada saat ini tidak ada orang yang tinggal di rumah. Memang rumahnya bukan kosong, tapi ditinggalkan oleh penghuni karena bekerja. Dan setelah kita lihat di lokasi, ada salah satu colokan yang tidak dicabut ketika meninggalkan rumah. Kemungkinan besar dari barang yang sudah rusak, ataupun hangus terbakar, itu adalah AC. Nah, karena itu, ini baru identifikasi untuk sementara, selanjutnya kita serahkan nanti di pihak kepolisian untuk menidentifikasi, dan selanjutnya kami juga menimbau pada seluruh masyarakat, apabila meninggalkan rumah dalam kondisi kosong, untuk dapat memperhatikan aliran listrik, ataupun colokan listrik, kita lebih puas pada.